Anggap aja ibu mertua sama seperti ibu kandung, mana bisa, saya kok gak setuju ya dengan pernyataan itu, jangan disamakan ibu kandung sama ibu mertua, karakter beda, pola asuka anak beda, ibu kandung bisa maklum kalau kita anaknya ini jutek, bantah-bantahan sama dia setiap hari mungkin perasaannya udah kebal, tapi kalau sama ibu mertua, jutek aja kita tiap hari sama dia, wah bisa dipecat dari status menantu loh kita. Dulu di rumah sendiri sama ibu sendiri gak masalah mau lempar kaos kaki ke sana lah, kemari lah, sembarangan, mau bermalas-malasan bangun siang sesuka hati kita, gak masalah, tapi kalau hidup sama ibu mertua kayak gitu, wah bisa diusir loh kita dari rumahnya, jadi gak bakalan sama lah ibu kandung sama ibu mertua, kuncinya pandai-pandailah beradaptasi, syukur-syukur bisa dengan cepat, tau dirilah, tau sikon. Sebelum menuntut ibu mertua sempurna, coba jujur apakah emang kita ini udah menjadi menantu yang sempurna buat beliau. Salah satu temen saya bilang kado pernikahannya yang terindah adalah dapet ibu mertua yang ngalahan orangnya, enak ya. Tapi temen saya yang lain bilang wanita tanpa ibu mertua itu adalah wanita yang paling hoki sedunia katanya. Sampai jumpa.